Keinginan hati untuk melakukan suatu amalan, itulah makna daripada niat. Niat merupakan perkara yang amat penting dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengabarkan bahwa segala amal perbuatan itu tergantung pada niat si pelaku. Seseorang mendapatkan buah dari amalannya sesuai keadaan niat dalam hatinya. Dari Amirul Muminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab R.A, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, para ulama memberikan perhatian cukup besar terhadap perkara niat ini. Sampai-sampai mereka mengarang sebuah kitab yang hanya membahas permasalahan niat. Sebut saja Abu Bakar bin Abid Dunya R.A, beliau mengarang sebuah kitab yang khusus membahas permasalahan ini. Judulnya Al-Ikhlas Wa Niyah atau Ikhlas dan Niat. Ini menunjukkan bahwa niat tak bisa dipandang sebelah mata. Dan seorang akan menyadari urgensi niat bila dia mengerti betapa besar fungsi daripada perkara niat ini. Lalu apa fungsi niat? Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali R.A menyebutkan dalam kitab beliau Jami'alulum Wal-Hikam mengenai dua fungsi dari niat. Yakni pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kedua, membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi apakah seorang beribadah karena mengharap wajah Allah? Ataukah ia beribadah karena selain Allah? Seperti mengharapkan pujian manusia misalnya. Fungsi pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Contohnya, sholat yang dua rokaat itu banyak. Ada sholat yang wajib dan tak sedikit sholat sunnah yang berjumlah dua rokaat. Kita ambil contoh sholat Qobliya Subuh dengan sholat subuh. Keduanya berjumlah dua rokaat. Tata caranya pun sama. Jumlah roku dan sujudnya juga sama. Sama-sama diawali takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Lalu apa yang membedakan antara dua rokaat Qobliya Subuh dengan dua rokaat sholat subuh? Itulah niat yang membedakan antara keduanya. Atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Misal antara mandi junub dengan mandi biasa. Dari segi tata cara, sama. Sama-sama mengguyurkan air ke seluruh badan. Sama-sama pakai sabun dan sama-sama keramas juga. Lalu apa yang membedakan? Niat yang membedakannya. Jadi amalan yang pada asalnya hanya kebiasaan bisa bernilai ibadah bila diniati ibadah. Oke? Kemudian fungsi niat kedua adalah membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Pembahasan inilah yang sering kita kenal dengan istilah ikhlas. Jadi apakah seorang tak kalah ia beribadah ikhlas lillahi ta'ala? Atau hanya mengharap perhatian manusia? Dan kita tahu bahwasannya Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan seorang hamba, melainkan yang dilakukan karena ikhlas mengharapkan keridoannya semata. Karena Allah Ta'ala Maha Kaya. Dia tidak butuh persekutuan dalam peribadatan kepadanya. Jadi dari fungsi niat yang kedua ini, kita dapat menyimpulkan bahwa niat akan memengaruhi kadar pahala yang diperoleh seorang hamba. Semakin murni keikhlasannya, semakin besar pula pahala yang akan ia dapat. Walau amalan yang ia lakukan ringan. Pun semakin kecil kadar keikhlasan seorang hamba, walau amalan yang ia lakukan adalah amalan yang berpahala besar, tetapi bila keikhlasan dalam hatinya kecil, maka semakin kecil pula pahala yang ia peroleh. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang melakukan suatu amalan buruk, lalu berdalih yang penting niatnya? Misalnya, wanita tidak diperbolehkan memakai minyak wangi apabila keluar rumah, tetapi yang bersangkutan berdalil, semua itu kan tergantung niatnya, asalkan tujuannya tidak untuk menggoda kaum laki-laki. Apakah hal seperti ini dibenarkan? Begini, memang amalan seseorang tergantung dari niatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang kami sebutkan di awal tadi. Tetapi pernyataan yang berdalih dengan hadis ini, untuk menghalalkan perkara yang diharamkan Allah merupakan satu kesalahan besar dan jauh dari kebenaran. Bagaimana tidak, setiap pelaku dosa akan menyatakan bahwa dirinya tidak berniat berbuat dosa dan yang penting tujuannya baik. Orang mencuri akan menyatakan bahwa ia mencuri untuk tujuan yang baik, yaitu memberi nafkah kepada keluarganya. Ya, akhirnya hancurlah syariat dengan dalih seperti ini. Satu hal lagi yang perlu kita pahami mengenai perkara niat ini, bahwa niat itu berarti bermaksud dan berkandak. Sehingga letak niat adalah dalam hati dan tidak perlu untuk dilafadkan. Ibn Taymiyyah rahimallah mengatakan, niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafadkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Juga ada keterangan dari An-Nawawi yang mengatakan bahwa, niat dalam sebuah ibadah yang dinilai adalah hati, dan tidak cukup sebatas ucapan lisan, sementara hatinya tidak konsentrasi. Niat tidak disyaratkan harus dilafadkan. Pada saat kami membahas suatu amalan, misal puasa, sholat, atau zakat, ada saja yang bertanya tentang bagaimana lafad niatnya keredaksi kami. Ini merupakan salah satu contoh kejanggalan ajaran melafadkan niat dalam ibadah. Gara-gara ajaran ini, betapa banyak kaum muslimin yang kebingungan dan terjangkiti was-was dalam ibadahnya. Anda tentu bisa memperkirakan berapa jumlah kaum muslimin yang bisa merangkai kata-kata niat dalam bahasa Arab. Tentu mereka sangat sedikit, terlebih masyarakat awam Indonesia yang memang umumnya belum bisa berbahasa Arab. Ujung-ujungnya yang terjadi dalam masalah melafadkan niat, masyarakat kita hanya mengandalkan lafad yang diajarkan oleh kiai atau kurunya. Coba bayangkan, betapa banyak jumlah amalan ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Bagi kalangan yang menyatakan niat harus dilafadkan, dia tentu akan kesulitan untuk menghafalkan semua teks lafad niat yang diajarkan oleh sang guru. Bukankah ini akhirnya akan menjadikan beban tersendiri bagi kaum muslimin? Akhir kata, semoga pembahasan mengenai urgensi niat ini bisa mudah dipahami oleh segenap kaum muslimin. Dan tidak bingung lagi mengenai perkara niat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih telah menonton!